Pernayum mulai bersolek. Semburat warna-warni membalut bangunan-bangunan tua yang mengapit sisi jalan Ahmad Yani dan W.R. Supratman. Menyulap deretan rumah toko yang sebelumnya terlihat muram menjadi sumberingah. Serambi TV yang menyusuri penayum mendapati tak banyak yang berubah dengan aktivitas warga di kawasan yang juga dikenal sebagai pusat perdagangan itu. Naga dan latihan menyembul di sana sini menegaskan nuansa oriental. Assalamualaikum, Syedera Lun. Saat ini saya sedang berada di Pasar Penayum, Banda Aceh. Ya, tempat ini dikenal sebagai kawasan pucinan karena dihuni oleh mayoritas etnis Tionghoa. Tak banyak yang berubah dari aktivitas warga yang juga dikenal sebagai kawasan perdagangan ini. Namun, dari segi bangunan fisik, Pasar Penayum makin bertolak. Lantas, seperti apa wajah Pasar Penayum saat ini? Serambi TV merekamnya untuk Anda. Yuk ikuti perjalanan saya. Untuk melengkapi napak tilas jejak sang laksamana, Serambi berpetualang rasa dengan mencicipi mie pangsit di sebuah warung legendaris milik Ajin. Bangunan khas era kolonial terlihat dari pintu, jendela, hingga atap yang rendah. Jemaah Besok Jentera Sum potem dan Indonesia Perjalanan 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 Jaman Blondatan, lupakan ini sudah lama-lama lihat temboknya saja Udah tebalnya 40 cm loh. Ini bangunan ini sudah kita renovasi. Dulu bangunan ini kan dari kayu. Sebelah kita masih kayu. Kita punya aja, kita renovasinya dari dalam, kita nggak mau ubah bentuk, jadi di luar kan temboknya semua masih terbaik. Ini dana sendiri nih, cuma wali kotanya ya disarankan untuk cek orang lagi. Memang ada bagusnya juga, jadi kalau kita pemilik topo kan memang mirip kita sendiri, kalau nggak disarankan cek mungkin nggak akan cek, kalau disarankan orang itu kan cek-cek bagi saya ya menurut saya, itu ada baiknya, tapi pendapat orang lain kita kan nggak tahu. Tampil dalam wajah baru tanpa menanggalkan identitas. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!